Intro Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini Kita tentu sudah tau pasti bahwa salah satu genre dari My Hero Academia adalah sekolah Maka tak heran bila kalian sering menemui beberapa kehidupan sekolah seperti kelas, seragam, mata pelajaran dan lain sebagainya di My Hero Academia Ya karena memang namanya sendiri Academia begitu Nah sudah dulu bahas-bahasinya, karena yang akan Admin bahas kali ini adalah seluruh sekolah yang ada di manga dan anime My Hero Academia Dan ternyata Admin temukan ada cukup banyak sekolah yang melahirkan beberapa pro hero hebat di Jepang Untuk itu inilah konten pembahasan seluruh sekolah pahlawan di My Hero Academia Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar Admin semangat buat kontennya Dan mari kita mulai Yang pertama adalah Ketsubutsu Akademi Ketsubutsu Akademi adalah salah satu dari sekian banyak sekolah pahlawan yang ada di Jepang Sekolah ini pertama kali diperlihatkan pada chapter 103 Dimana pada chapter tersebut juga bertepatan dengan ark pengambilan lisensi pahlawan sementara Ketsubutsu Akademi sejauh ini belum memperlihatkan bagaimana bentuk maupun lokasi sekolahnya Akan tetapi para murid dan gurunya sudah diperlihatkan Murid-murid dari Ketsubutsu ini terlihat memakai pakaian uniform kaos berkerah abu-abu Seakan menunjukkan bahwa sekolah ini adalah sekolah yang cukup bebas dan mungkin menjadi favorit karena kebebasannya Beberapa karakter yang diketahui berasal dari Ketsubutsu Akademi adalah seperti Pro Hero Miss Jok Yang juga menjadi guru Dan murid-muridnya seperti Yoshindo, Tatami Nakagame, Shikui Makabe, dan Itejiro Toteki Kedua adalah Seijin High School Seijin High School adalah sekolah pahlawan yang muncul pada episode 54 My Hero Academia Yang artinya sekolah ini bersifat non-canon Kita belum tahu pasti apakah nantinya bakal ada di manga nanti atau tidak Berhubung saat ini Bang Horikoshi sepertinya lagi giat-giatnya memasukkan karakter non-canon menjadi canon Seijin High School adalah sekolah berbasis ninja Yang dimana setiap muridnya memiliki kostum hero yang berupa ninja Dan beberapa jurus dari quirknya pun diberi nama identik dengan teknik ninja Tidak banyak yang diketahui tentang sekolah pahlawan yang satu ini Tapi beredar gosip, dia mengatakan bahwa Pro Hero Ejizot adalah alumni dari sekolah ini Hal ini ditandai dengan nama pahlawan Ejizot yang adalah Ninja Hero Ejizot Kostum hero yang identik dengan budaya ninja Serta jurus andalannya yang berupa teknik ninja Ketiga adalah Seiyai Academy Seiyai Academy adalah sekolah pahlawan yang sifatnya non-canon juga Dimana sekolah ini dari tampilannya saja Seperti sekolah swasta tempat para anak-anak sultan sekolah Terlihat dari kostum pahlawan mereka yang serba look semua Ada kemungkinan bahwa sekolah ini adalah sekolah pahlawan yang dikhususkan untuk wanita Mungkin saja sebagai representatif dari keadaan sekolah Jepang yang beberapa memang memisahkan gender Tidak banyak info yang dapat digali dari sekolah yang satu ini Namun salah satu siswanya terkenal karena quirknya Yaitu Seiko Intelli dengan quirk IQ Keempat adalah Isamu Akademi Sekolah ini pertama kali dimunculkan di OVA yang berjudul Training of Death Dimana sekolah ini hanya tempel nama kemudian memunculkan beberapa murid-murid perwakilannya Isamu Akademi sepertinya hanyalah sekolah pahlawan biasa yang kemudian datang ke UA untuk latih tanding bersama Murid di sekolah ini terlihat memakai pakaian uniform alamah materbiru Beberapa murid-murid yang sudah dimunculkan dari sekolah ini adalah Kasiko Sekigai, Romero Fujimi, Dadan Tadan, dan Habuko Mongose Kelima adalah Shiketsu Akademi Jika di timur, Yui terkenal sebagai SMA pahlawan terbaik Maka jika di barat, terkenal Shiketsu Akademi sebagai sekolah pahlawan terbaik Bisa dibilang Shiketsu ini adalah sekolah rival dari Yui Karena sekolah ini terkenal juga menjadi saingan sekolah Yui Dalam hal memiliki murid-murid dengan quirk yang overpower Di manga maupun anime Belum pernah memperlihatkan secara jelas bentuk dan lokasi dari Shiketsu Akan tetapi satu hal yang menjadi ciri khas dari sekolah ini adalah Pakaian uniform yang terkesan bahwa Shiketsu ini adalah sekolah yang sangat disiplin Dan menjunjung tinggi wibawa tiap murid dan aluminya Shiketsu Akademi memiliki beberapa murid yang terkenal cukup kuat Salah satu yang terkenal adalah Inasa Yang konon kemampuannya disetarakan dengan kemampuan pro hero Beberapa murid Shiketsu yang sudah diperlihatkan adalah seperti Nagama Samora, Seiji Shishikura, Kami, dan Inasa Dan yang terakhir adalah Yui Ya ini adalah sekolah dan lokasi tempat sang main karakter kita yaitu Soto Eh Deku maksudnya belajar untuk menjadi pahlawan Sekolah dengan akreditasi yang sangat memuaskan dan dinobatkan menjadi sekolah pahlawan nomor satu yang ada di Jepang Yui Akademi High School adalah tempatnya Di SMA ini telah terhimpun banyak pelajar dan berbagai latar belakang quirk yang beragam Mulai dari yang terlemah sampai yang terkuat Semua ada di Yui Namun perlu digarisbawahi adalah Yui ini bukan semata-mata sekolah pahlawan saja Namun di sekolah ini memiliki beberapa jurusan Seperti jurusan pahlawan, pendidikan umum, jurusan alat-alat pendukung, dan jurusan manajemen Yang artinya Yui ini tidak hanya menampung pelajar yang ingin menjadi pro hero Namun juga pelajar yang bercita-cita ingin berada di pekerjaan lain nantinya bakal ditampung di sini Di Yui memiliki ujian tes yang sampai saat ini menjadi kontroversi di kalangan para fans Namun pada dasarnya setiap calon siswa yang ingin masuk di jurusan pahlawan harus melewati ujian yang cukup sulit Dimana mereka diharuskan mengumpulkan poin dengan cara melawan villain bot Nah siswa yang tidak lulus akan dimasukkan ke jurusan lain yang menurut pihak sekolah lebih cocok dengannya Di Yui juga terkenal dengan pakaian uniform yang cukup gagah Dimana setiap siswanya memakai alam mater abu-abu dan uniknya setiap siswa dapat mengesan pakaiannya agar menyesuaikan dengan queernya Hal ini dengan catatan seorang siswa adalah mutant yang telah mengalami mutasi Sekolah Yui telah menghasilkan alumni pro hero yang sangat membanggakan Seperti President Mike, Racerhead, Midnight, Mr. Blaster, Best Jeans, Endeavor, dan sang simbol perdamaian All Might Jadi itulah beberapa hal menarik yang ada pada sekolah-sekolah di My Hero Academia Dan untuk sekolah Yui, pembahasannya akan kita bahas lebih detail lagi di next video nanti Mungkin selesai kakain Itulah pembahasan kita pada kali ini Sanggap ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya Dan akhir kata, see you next time Terima kasih telah menonton!